Intro Halo guys, ketemu lagi dengan kita bahasan gaming Apa kabar kalian semuanya, semoga baik-baik saja ya Nah, di video ini saya akan membagikan kembali Dan juga banyak cerita-cerita yang istilahnya Untuk PS4 jailbreak 755 itu kalian kesulitan Dalam artian untuk exploit hand-nya Kadang berhasil, kadang enggak Masih belum stabil Dan juga kalau kalian tiap mengupdate hand-nya itu Mengupdate jailbreak-nya ya Pelot-pelot yang beredar sekarang Seperti Nike, Dark Modder, Karo, dan lain-lain Kalian untuk yang memakai host web Itu harus mengaktifkan internet Dan juga kadang muncul update software ya Update software yang terdownload Nah, ini mungkin di 2 video ke depan Saya akan bagikan bagaimana cara kalian Menjel break PS4 kalian yang 755 ke bawah itu Dengan metode lain Tidak menggunakan internet Dalam artian menggunakan internetnya Di device yang lain nih guys ya Ataupun tidak menggunakan internet Jadi kalian saksikan video ini sampai selesai Jangan sampai ketinggalan informasi yang saya berikan Ya, di video yang saat ini Tampilan kalian di depan ini adalah NodeM2 dan juga ada ISP8266 Jadi kita akan menjel break PS4755 kita Menggunakan dongle ya guys Wi-Fi dongle Yang di sebelum-sebelumnya saya juga Ada pernah bagikan untuk yang 505 Udah lama juga Atau 672 juga saya bagikan Yang di lama juga saya nggak bagikan tetap terkait ini Jadi kalian pastikan kalian download software-nya Atau filenya ya ISP8266 Nikeng ya 755 versi 16 Dan juga software untuk NodeM2 Untuk kita flashing Dongle yang ada di kalian Jika kalian masih yang 505 672 atau 702 Misalnya Ataupun user yang baru Punya dongle Oke, kita akan ekstrak dulu File-nya Ya, ini adalah file yang Yang akan kita flash di dongle kita Nah Dongle-dongle banyak macam Tapi yang kalian bisa lihat di gambar Ini adalah dongle Wi-Fi yang saya gunakan Kalian juga bisa menggunakan dongle yang seperti ini guys ya Oke, kita lanjut Setelah kalian ekstrak ini Kita akan colok dulu dongle-nya di PC atau laptop kalian Untuk kita flashing ulang ya Dengan file.bin ini Yang versi 755 dari Nikeng Nah Untuk mengeceknya apakah sudah terkonek dengan laptop atau PC kalian Kalian bisa ke device manager ya guys ya Kalian bisa ke device manager Disini Kalian cek disini Untuk tap port ya Untuk yang dongle saya itu kebaca Silicon Labs ACP210USB2ARTBridge ya COM3 Jadi kita pastikan nanti kita akan flash di COM3 ya guys ya Ini kita close Lalu kalian juga install software NodeM2-nya di PC atau laptop kalian 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 buka Ya Oke ini udah terbuka ya guys ya Udah terbuka Lalu kita akan lihat COM3 ya Yang tadi kita lihat di device manager Lalu ini dia settingannya NodeM2-nya Nah dia meminta yang file tadi kita ekstrak ya guys ya Di desktop tadi Oke file.bin nya ini Pin filenya Kita pakai Nikeng 755 Kita masukkan disini pastikan Lalu untuk bau thread ya Diamkan saja flash mode nya Diamkan saja ya guys ya Disini ada notif ya Oke Lalu untuk erase file Erase flash Kalau masih baru Kalian no aja gak apa-apa Tapi kalau sebelumnya sudah terisi File.bin untuk yang firmware 755 ke bawah Atau selain 755 ya Kalian bisa yes Wipes all data Nah kalau ini udah semua kita flash Kita akan tunggu prosesnya Dia sampai selesai guys ya Ya dia udah selesai Complete ya guys ya Jadi kita akan lihat Ya done Ini udah selesai Kita cabut Dongle nya dari PC atau laptop kalian Kita akan colokkan di PS4 dan kita akan melakukan setup Di PS4 untuk proses jailbreak 755 Kita lanjut guys Ya kita udah masuk ke PS4 nih guys ya Udah masuk ke PS4 Nah kalian mencolok dongle itu bisa di Maksudnya disarankan Kalau misalnya kita nyolok ke PS4 kan Biasanya kita disarankan untuk Tidak ada colok Mencolok Tidak ada device yang mencolok di PS4 Pada saat kita mau menjelabrik PS4 kita ya Jadi kalian bisa pakai USB yang di TV USB untuk yang adapter HP Adapter charge adapter handphone Ya Dan juga kalian bisa coba Kalau misalnya masih nyolok di port USB PC atau laptop kalian Kalau saya memakai colokan Di adapter handphone ya guys ya Tasan handphone Nah pertama-tama Kita biasa Setting kayak Seperti ini PS4 755 ya guys ya 755 Biasa Apa kita aktifkan ini Ya kita ke menu setting Pengaturan ya Terus ke jaringan Oke Kesembungan internet Kita siapkan koneksi internet Gunakan wifi Kita custom aja Tidak apa-apa Ya Disini belum muncul ya Coba saya pastikan lagi Untuk dia bisa terdetek Ya Saya sudah pindahin colokannya Supaya dia terdetek Tadi tidak terdetek di casan HP Saya masukin ke PC aja lagi Ini kita custom aja Tidak apa-apa Atau mudah juga Tidak masalah guys Sama aja Ini kita pilih yang naiking ya Jadi kita terkoneksi Dengan dongle wifi Nah passwordnya Kalian masukkan disini Password dari naiking itu Salt Ya Salt Satunya 4 kali Oke Satu 4 kali Kalian Oke Apakah dia akan terkoneksi Kita otomatis aja Jangan tentukan Otomatis Otomatis Jangan gunakan Kita tes Koneksi internet Pasti koneksi internet Akan valid Ya gagalnya Masalah seperti ini Memang tidak ada koneksi internet Dari dongle itu kan Tapi dia terkoneksi PS4 Kalian Oke Kita Back Kita back lagi Kita back lagi Internet Nggak usah dimatiin Kita masuk ke browser Masuk browser Kita buka browser Kita hapus dulu semua ini Ya Hapus dulu semua ini Sebenarnya kan kita Tidak pakai di browser Kita pakenya di user guide Gitu ya Ini supaya Nggak tertimpa aja sih Kalau saya Biasanya seperti itu Kita masuk ke panduan Limpo pengguna Panduan pengguna Jadi kita akan Melakukan Proses Gelbreak 755 Kebetulan belum Publish tentang gold hand Nanti aja sekalian Gold hand Untuk pelot-pelot yang lain Kita akan tes Bagaimana Kestabilannya Saya biasa pakai mira Kita akan coba Maka mira ya guys ya Kita akan coba Bagaimana dia akan berhasil kah Kita akan tunggu Jadi biasa Untuk Fomware 702 750 51 Dan 55 Itu memori penuh Selalu muncul Pada saat kita aktifasi Gelbreak nya Jadi dengan metode Atau menggunakan Dongle ini Minimalisir Kalian Download Software ya Pembar tinggi Yang kalian Kalau misalnya Menggunakan browser Itu kan harus Connect internet Gitu kan Kalau kalian Nggak menggunakan PC Sebenarnya Ada cara lain Ada 4 cara Sebenarnya Ada menggunakan PC exploit host Android Nanti setelah ini Videonya akan saya berikan Kita mengkoneksikan Dengan Android Atau menggelbreak PS4 kita Dengan Android Dan juga Menggunakan dongle Dan juga browser Jadi ada 4 metode Untuk kita bisa Melakukan proses Aktifasi gelbreak Jadi kalian pastikan Tidak ada tercolok Apapun Di PS4 kalian Saat melakukan Aktifasi hand Seperti ini ya Prosesnya Agak lama Mungkin akan kita Selingin dengan Lagu Terima kasih telah menonton! Ya Ya Buat yang kalian Sudah muncul Your all set Mira berhasil Di PS4 VAT 755 Saya lagi menggunakan PS4 VAT 755 Sukses Apakah muncul kembali Dia akan Tampil Di awal Ya Sukses ya guys Untuk kita Aktifasi gelbreak Di PS4 755 Menggunakan Etherguide Yang awalnya Kita Koneksikan Dengan dongle Bukan dengan internet Jadi kalian Tidak ada File-file yang terdownload Kalau misalnya Memakai dongle Jadi aman Tenang Lebih tenang lagi Dengan android Juga nanti Kalian bisa tenang Jadi kalian bisa Lihat di deskripsi Ada link Untuk kalian Bisa menggunakan Donggle Dari kita Ya guys Book setting Sudah muncul Jadi pastikan Proses Sudah lancar Ya guys Proses Aktifasi gelbreak Berhasil Di sini Ada Folder Ada game Satu Yang lainnya Sehingga Ada di Extensor Berhasil Jadi Demikian Video dari saya Kalau ada yang Masih bingung Bisa tanya Di kolom komentar Jika kalian ingin Menggunakan Donggle Kalian bisa Pakai Ada link Di deskripsi Kalian bisa Lihat Dan juga Kalian bisa Pakai Jika ada Update Update Hand Kedepan Ataupun Misalnya Yang terbaru Jadi kalian Tidak perlu Menggunakan Internet Dan juga Di video berikutnya Saya akan bagikan Dengan Menggunakan Android Handphone Oke demikian Video dari saya Semoga bermanfaat Tetap sehat Tetap semangat Sampai jumpa Di video-video berikutnya Happy gaming guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!